Hai suami hahaha Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya channel pandu vlog jadi kali ini di tengah malam saya baru pulang kerja guys jadi g udah lama enggak ngonten motovlog jadi kali ini ngontek motovlog tengah malam main siri game saya mau sini sampai sore tapi waktu ini nggak nutut jadi sore kemarau juga ke susu pisannya bengi jadi untuk kalian terima kasih yang sudah memantau channel pandu vlog dari dulu ataupun yang baru terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like comment dan subscribe yo guys ini semangat kayak konten dan untuk beberapa hari saya enggak upload video atau saya enggak upload TK atau saya enggak bikin konten iku masih sibuk guys jadi Oh sebisa mungkin saya akan membuat konten untuk kalian benih YouTube juga sepi ya juga ono sih janeh tapi utrah sibuk guys jadi sewaya nek nganggur tenang pakai iso ngai konten soalnya mikrofonnya barang itu yuk rodo error ya kayak ganti tapi gurung ke ganti-ganti jadi bantu like comment dan subscribe guys ini semangat terus ini kontennya konten tengah yang mungkin ya bengi lagi ya bengi ini sepi tengah tengah ini ya saya enak pemandangan yang saya bisa disawang nih ya bengilang ini tapi nyawa ngopo ngawang lampu mobil-mobil itu jadi menugas untuk beberapa hari kayak lagi jarak upload lagi soalnya masih ada kesibukan yang harus diurus tapi Insyaallah mongkonewis gak sibuk bakal ngontain motovlog dan kemungkinan di selip-selip eh motovlog bakal enek konten vlog betawo daily vlog kok rame lah minimal subscribe aja ini lagi naik motoran Dewi tenes yang dicat omong cuma penonton ini moga-moga kita semua diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ben iso memantau info lah modekona info ini begini info ini ben iso saling ngabari amin ya Rokal alami untuk kalian yang perlu datang jangan lupa bergabung eh jangan lupa subscribe dike lagi bergabung di channel pandu motovlog oke komen bareng saran kira-kira pokok mongkosak wayah nek saraneng bisa dilakukan ini obangkah salah koni ya Jombo monek kayak konten deh wisataan di unu pokok cocok lah ini mikrofon untuk penduk guys jadi ini kayak ganti 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 soal isi repot aja aja oke jadi kali ini saya sudah berada di area mampu merambahnya kan ini mulai kerja guys jadi di kerjaan juga moga tak konten nih soal itu pribadi jadi wes mertu kok kerjaan ikukan wes pribadi ini kan jadi kerjaan ngambil konten sehari-hari ini kayuannya tuh ga oleh di bentroning jadi udah dulu terpisah kerja dikono ya kerja dikono jadi kudu iso menata waktu jadi lempon posisi ini kerja dikono jadi kerja dikono jadi saya usah diunggit-unggit dikono guys jadi untuk kalian barang-barang untuk kalian juga dengan dicampur-campur semuanya tuh yo aku nih garo apa-apa sih jane cuma aku ngerti lah tahulah konon tadi cuma ngandang nih pekerja dikono dilanjutnya dikeseh dikono seleknya ini bnc leso dipending-pending dikek mohonnya saya bisa digarap lagi garam singkene jadi gantian genekono genekono kok kuat coba kuat Nah kuat yo kau atyopu ya Oh ya ini kegapu saris konten Cang 110 ini nyawang lampu-lampu mobil penek polos yang dicomong malah ngeremang-ngeremang dewe jemung asinnya seharusnya lewat jalan baru bandara guys tapi berhubung ini kayak penyimpanan HPnya nggak cukup nggak usah jadi kalian komen guys deh sekitar desaku kan ya sebentar lagi kayak kan mau ada landasan bandara atau proyek bandara itu kemungkinan ameh jadi mau bisa di mau bisa beroperasi jadi kalian komen saran-saran berkaitan dengan sekitaran bandara ya rapopo mene sewaya iso ya bangga montenrono tergantung sarannya apa kok cocok lah tenasih salang kemanjangannya ngelola yoke wih seronok seronok serulah pengennya seneng ngorong tapi ikisi sibuk jadi di sewaya tanggah tak selep nih kayak ngonten nyelep nyelep kayak ngonten pokok enak waktu sedih iso ngonten yang ngonten tapi omane hari-hari iki kok cek terlalu mepet ameng konten jadi kontennya kok roco mandek sih oke dan ini saya berada di sekitaran timur Pasar Gerenggeng dan Oyo depan Pasar Gerenggeng ikut balanya wes lebar kecil dilewati jalur kanan maupun kiri dan untuk lampu merahnya di pertigaan depan Pasar Gereng masih belum dinyalakan sepertinya masih apa ya menata kabel-kabelnya guys jadi lampu merah ikus berdiri wes ada di atas tapi belum bernyala bernyala tapi belum nyala gitu nah ini depan Pasar Gerengg ini pertigaan nah di atas lampu merah pertigaan lampu merahnya ada tiga sebelumnya iku ya ada tiga cuma iku dicopot dikabeh dibongkari soalnya kan ada pelebaran iku jadi saya ke pasang waneh wes ngendurkabeh tapi gaurung dinyalakan jadi kaya esek tono pendala sidik lah itu oke dan iku es tepon terdek omahku mungkin untuk video kali ini cukup sekian terima kasih ya udah menonton jangan lupa like komentar subscribe ini aku tambah semangat ini copo ini motornya pandangan Alhamdulillah wedeh terima kasih udah nonton see you the next video dadah